Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas lagi motor saya, Vario 125 tahun 2023 ini setelah pemakaian kurang lebih 6.000 km sebenarnya belum sampai 6.000 ya, 5.600 kalau nggak 5.700 dan ini beberapa kekeluhan lagi yang saya dapatkan dan ternyata dirasakan juga dari teman-teman yang berkomentar di kolom komentar banyak sekali keluhannya ternyata ada yang ada di motor saya dan ada juga yang nggak ada di motor saya sekarang nanti saya bahas sedikit-sedikit dari kolom komentar dan saya agak kaget juga karena itu patch pemilihan motornya itu lebih baru dari saya ya ini ada yang bulan ini, ada yang bulan kemarin soalnya saya belinya udah beberapa bulan yang lalu ya pokoknya tonton saja videonya sampai habis ya nanti saya jelaskan, terima kasih oh iya untuk teman-teman yang sering tanya spion yang sebelumnya saya pakai di bambar itu apa itu spion tomo untuk barang-barang yang pengen sama dengan saya itu ada link di deskripsi ya teman-teman bisa beli link barang-barangnya via link itu aja di my collection juga ada saya belinya selalu lewat shopee ya biar dapat all care gratis walaupun nggak bisa COD bisa COD sebenarnya tapi ada biaya admin tambahan saya nggak bisa handle sama shopee tapi saya suka aja beli di shopee dan ini saya coba panaskan dulu motornya biar mengurangi kritiknya walaupun nggak kurang sama sekali menurut saya dan iya ini dia saya kasih tester Sony ini kayak teman-teman tadi itu kayak udah motor puluhan tahun dipakai padahal baru beberapa bulan kayak itu harganya udah sampai 25 juta aja harap banget itu motor-motor yang lewat kayaknya lebih halus kebetulan jadah perbandingannya ya kayaknya sama nanti tuh itu getarannya tuh kayaknya dari quad nomor ya dudukan quad nomor berarti kan itu dudukan sekarang dapat getaran lebih jadi bisa disebutkan kalau mesin jadi bisa disebutkan kalau mesin kasar banget jadinya tuh kayak dia getarannya tambah hitam sekarang ini posisi motor tuh nggak yang panas-panas banget cuma dipanaskin bentar aja sebelum pernah kita cari makan jadi posan lanjut hari kedua ya karena saya tesnya dua kali biar lebih valid lagi di hari yang berbeda dan sama-sama di pagi hari yang udaranya tuh masih cenderung dingin lah ya kayak udara panas di siang hari yang sangat-sangat tapi tetap saja hasilnya tuh sama hasilnya tetep panas tetep kasar lebih lebih kita lagi sebenarnya saya belum menambahkan part modifan apapun dari segi mesin maupun CVT-nya cuma part-part modifan tempelan buat estetika saja seperti si hagger itu tadi hagger di bawah itu sama cover radiatornya juga saya ganti nanti ada videonya sendiri sama itu di spion saya tambahkan holder HP biar kayak ocol biar kalau jalan sendiri gak tahu arah bisa nge-maps dengan aman daripada pegang HP satu kan saya tambah si apa holder dan bener-bener masih orinan gak ada apa-apa yang saya ubah bisa dengar sedih suaranya selamat menikmati untuk main perkara yang saya gunakan disini itu masih pertanian mungkin teman-teman yang pakai pertama bisa sharing juga di kolom komentar apakah sama juga getarannya makin tambah hebat lagi dari waktu-waktu sebelumnya dengan posisi terawat ya teman-teman maksudnya terawat itu selalu service tepat waktu dan ganti oli juga kan saya ya emang ini di ujung harus yang ganti oli sih tapi ini kan masih 5700 dan itu ganti olinya di 6600 ganti oli sama ganti oli mesin sama ganti oli gardan kalau tidak salah di 6000 sesuai kuku panduannya jadinya saya bener-bener ikuti panduannya tapi tetap saja ya saya dapatkan itu mesin yang berketar dan tambah parah sebenarnya jadinya kuku panduannya itu agak-agak kurang manfaat ya terus kalau dari mekanik tiktok yang saya temukan itu kalau bisa mesin oli mesin itu 2000 1000 km sekali atau sebenar sekali ganti tapi ya tetap saya tim 100 km sih biar agak-agak irit juga dan dari segi ban bakar saya juga masih menggunakan pertalit karena dari segi konsumsinya itu masih 50 km saya tes sendiri menggunakan metode full-to-full dan yang ya hasil yang saya dapatkan mungkin sebab saya pakai pertalit itu tadi mungkin jadi gitar gini atau atau karena keseringan jalan jauh juga saya gak tahu jadi buat teman-teman yang pakai pertamat bisa sharing di kolom komentar apakah juga betar gini juga dan tambah parah dan catatan ganti oli nya itu rutin ya dan selalu tepat waktu jadi sesuai saran dari ahas yang seharusnya tuh saran yang baik dan motornya harusnya jadinya awet dan saran sekali lagi dari saya untuk teman-teman yang sudah terlanjur beli rawat sebaik mungkin sesuai buku panduan dan cari-cari tahu di grup facebook atau di youtube juga bisa di tiktok kadang juga ada yang mengedukasi juga seputar gimana cara mengurangi kalau menghilangkan secara permainan secara permainan katanya gak bisa sih soalnya perlu event dia ganti mangkok pun itu katanya cuma bertahan setahun mangkok yang di lubang ini tuh dan untuk teman-teman yang belum beli saya sarankan untuk menunggu batch-batch selanjutnya karena untuk yang batch-batch sekarang ini kelihatannya masih produk yang sama saja karena saya baca di kolom komentar itu ada yang bulan 6 bulan 5 kemarin dan ada juga yang 3 hari beli itu udah ada keluhannya seperti bahkan ada yang batok kepala yang miring juga tuh ada jadinya saran saya untuk yang belum beli tunggu saja sampai 2024 awal menurut saya atau ya 2023 akhir pun mungkin sudah ganti patch atau udah ada perbaikan ya semoga kalau yang buru-buru pengen beli ya harus tahu resikonya itu tadi karena gak sedikit motor yang ternyata cacat produksi tapi tetap lolos produksi dan terjual di tengah masyarakat video ini video ini bener-bener gak ada afiliasinya sama siapapun dan saya berusaha senetral mungkin dan temuan-teman yang saya temukan itu bener-bener real saya gak adang-adain dan semoga tidak ada pihak yang tersinggung kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya dapat berkembang terima kasih sudah menonton sampai habis